Sebuah persembahan istimewa telah dipersiapkan untuk Anda semua. Inilah dia, Journey of Fadel Muhammad. Indonesia tanah, air betan, pusaka, abadilan jaya. Indonesia sejak dulu kalah, selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir betan, dibuai dibesarkan bunda. Karya indah Tuhan maha kuasa. Bagi bangsa yang memujanya. Karya indah Tuhan maha kuasa. Karya indah Tuhan maha kuasa. Terima kasih telah menonton 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 Tiga luar biasa yang sangat sulit untuk bisa diraih oleh seseorang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Patang menyerah dan jiwa kewirausahaan adalah hal yang selalu dijalankan Terima kasih telah menonton 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 Seorang Fadil Muhammad Bisa menonton Terima kasih telah 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 menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Kesuksesan bukanlah sebuah tempat Kesuksesan adalah sebuah perjalanan Sukses adalah perjalanan Bukan sebuah perjalanan 70 tahun Bapak Fadil Muhammad Ordinary person With extraordinary legacy Terima kasih telah menonton Bapak Fadil Muhammad Lukisan pasir tadi adalah cerita singkat Perjalanan hidup saya Yang dibuat oleh Adik Fina Alumni ITB Seluruh pengalaman Yang telah saya lalui Selama 70 tahun Saya kisahkan Dalam sebuah buku Dengan prinsip Kesuksesan adalah sebuah perjalanan Bukan tujuan But it is a journey That we have A lot of challenge to do Dan di malam yang spesial ini Saya persembahkan Buku yang saya tulis kurang lebih Selama hampir sebuah tahun Inilah Building a Legacy Building a Legacy Sekelumit perjalanan hidup Fadil Muhammad Selama 70 tahun Bermula di tahun 1970-an Ketika masih Berstatus mahasiswa Di perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung Bersama rekannya Melakukan perjalanan Keliling dunia Hanya dengan Mengendarai sebuah mobil Pasca lulus Dari perguruan tinggi Fadil Muhammad Mendirikan sebuah Pabrik kecil Di bidang manufaktur Dan mesin Yang bernama Bukaka Hanya dalam beberapa tahun Bukaka Tak melejit menjadi Sebuah perusahaan besar Dari 20 pekerja Berkembang menjadi ribuan Bahkan mampu membuat Mantan Presiden RI Almarhum Soeharto Dan Ibutin Terpukau Hingga akhirnya Di tahun 1999 Ia direkrut menjadi Bendahara Umum Partai Golkar Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung Di tahun 2001 Ia ditugaskan Untuk mengemban Tanggung jawab besar Sebagai gubernur pertama Provinsi Gorontalo Menjadikan Gorontalo Sebagai penghasil Jagung dan padi Terbaik di Indonesia Menciptakan perubahan Signifikan Yang sangat baik Terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo Bahkan Selama kiprahnya itu 30 penghargaan Bergengsi Berhasil Didapatkannya Mulai dari penghargaan Sebagai penerang Kemiskinan Tertinggi dunia Penghargaan Ketahanan pangan Dengan penghasil Jagung dan padi Terbaik Selama 3 tahun Berturut-turut Serta penghargaan Spesial Dari Ketua BPK Fadel Muhammad pun Dipercaya kembali Oleh masyarakat Sebagai gubernur Provinsi Gorontalo Untuk 2 periode Di tahun 2009 Fadel Muhammad Dipanggil oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono Untuk memegang tahta Sebagai Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Di tahun 2014 Fadel ditunjuk Sebagai ketua Komisi 11 DPR RI Dan di tahun 2019 Ia terpilih Menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dan masih menjabat Hingga saat ini Itulah Perjalanan karir Sang Maestro Panggung Politik Berawal dari Anak desa Ia mampu Menjelma Sebagai pria Berwibawa Berkat prinsip Success It's not a destination But it's a journey Ia mampu Meraih segalanya Inilah Fadel Muhammad Dalam Building A Legacy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Rasulillah Yang saya hormati Yang paling senior Di ruangan ini Yang selalu Bersama-sama saya Dalam segala hal Bapak Ginanjar Kartasasmita Tepuk tangan Buat beliau 81 tahun Yang merupakan Idola Saya Dan saya selalu Mengikuti beliau Langkah-langkah beliau Karena Selalu saya Pelajari Lihat Dua orang Beliau Dan Pak Emil Salim Tapi Pak Emil Salim Malam ini Juga Berhalangan Untuk hadir Saya terima kasih Pak Ginanjar Menyempatkan Untuk bisa hadir Bersama-sama kami Yang saya hormati Ketua MPR Mas Bambang Juga Rekan-rekan saya Pimpinan MPR Hadir semua Pak Basarah Pak Sari Pak Hidayah Nur Wahid Buriri Pak Zazilul Fawahid Semua hadir Sehingga tadi Mereka bergurau Pak Fadel katanya Bisa-bisa bikin Sidang MPR Sidang apa Saya bilang Menentukan Tiga periode Jokowi Waduh Jangan dulu Saya bilang Jangan diulang tahun saya Bahaya nanti ini Heboh lagi Ini saya bilang Jangan Saya bilang Terima kasih ya Teman-teman sekalian Menyempatkan Waktu hadir Mbak Reri Padahal banyak acara Tapi sempat datang Saya juga terima kasih Kepada rekan saya DPD Bung Nono Dan Pak Sutan Yang menyempatkan Hadir Di tengah-tengah Kesibukan Yang lain Sekjen MPR Yang selalu melayani kita Bapak-bapak Ibu-ibu Teman-teman saya Dari Bukaka Yang lama Pak Ahmad Erwin Pak Erlangga Dan semua Rahmat Semua hadir Pak Nanang hadir Pak Kusnan hadir Banyak sekali teman-teman saya Padahal Di wanti-wanti Batasi undangan Batasi-batasi His Excellency Ambassador of Bahrain His Excellency Ambassador of Iran Saya punya Mitra Kerja Bapak-bapak Ibu-ibu Dan hadirin Berbahagia Izinkan saya Secara singkat Menyampaikan Bahwa Saya dan keluarga Menyampaikan Penghargaan Terima kasih Setinggi-tingginya Atas Kesempatan Untuk hadir Pada malam hari ini Saya tahu Kita Berbagai kesibukan Kita hadapi Tetapi Menyampatkan hadir Pada malam hari ini Dan Saya menyadari Bahwa Dalam Karir saya Yang Sejak Awal Tamat Dari ITB Menjadi Pengusaha Alhamdulillah Saya telah berbuat Banyak Dalam Bidang Usaha Saya Kemudian Menjadi Gubernur Di Gorontalo Yang Memulai Gorontalo Dari Nol Provinsi Yang Tertinggal Saya Bisa Mengangkat Dan Saya Berhasil Mendapatkan Berbagai Penghargaan Tiga Usaha Penghargaan Besar Saya Terima Ketika Saya Gubernur Saya Mendapatkan Tiga Penghargaan Yang Paling Saya Anggap Legasi Dalam Hidup Saya Penghargaan Karena Berhasil Membuat Kemiskinan Di Gorontalo Itu Turun Dengan Drastis Dan Ini Terjadi Dari 45% Rakyat Miskin Gorontalo Turun Saya Tinggalkan 18% Saya Mendapatkan Penghargaan Berikutnya Yaitu Penghargaan Dari BPK Karena Keuangan Yang Terbaik Padahal Lima Gubernur Calon Ketika Itu Tapi Depan Persenai SBY Pak Anwar Hanya Memberikan Satu Gubernur Saya Sendiri Yang Terima Ketika Itu Dan Penghargaan Berikutnya Yang Saya Selalu Ingat Yaitu Ketahanan Pangan Abadi Pemerintah Kita Buat Aturan Setiap Pemerintah Daerah Gubernur Bupati Apabila Ketahanan Pangannya Terima Setahun Tahun Tahun Berikutnya Mendapatkan Penghargaan Apabila Tiga Kali Berturut Maka Mendapatkan Ketahanan Panggan Abadi Saya Memperolehnya Bersaing Dengan Gubernur Jawa Timur Ketahanan Jadi Banyak Sekali Terlalu Dan Kemudian Saya Menjadi Menteri Saya Menaikan Produksi Ikan 365 Sesudah Itu Saya Di Komisi 11 DPR RI Saya Yang Memprakarsai Belum Pernah Ada Orang Berani Membuat Subsidi Bunga Bank Ketika Itu Saya Yang Bersama Teman Komisi 11 Beranikan Diri Membuat Subsidi Bunga Bank Sehingga Kur Yang Tadinya 22 Persen Turun 11 Persen Turun Tinggal Sekarang 7 Dan Sudah Lebih Rendah Lagi Saya Telah Meniti Karir Selama 70 Tahun Dengan Prinsip Hidup Keberhasilan Itu Adalah Sebuah Perjalanan Bukan Tujuan Jadi Setiap Saat Setiap Kali Setiap Tahun Selalu Kita Mesti Berjuang Menghadapi Hidup Tersebut Dan Saya Selalu Mengatakan Moto Hidup Saya Adalah Live And Let Live Saya Hidup Saya Ingin Semua Lingkungan Saya Orang-orang Bersama Saya Juga Menikmati Kehidupan Tadi Saudara-saudara Sekalian Saya Tentunya Tidak Sendirian Dalam Hidup 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 Dibalik Keberhasilan Saya Bekerja Keras Juga Ada Dukungan Daripada Keluarga Inilah Ibu Hana Yang Juga Istri Saya Tapi Juga Event Organizer Ketua Panitia Bersama Anak-anak Saya Acara Acara ini Yang Buat Bukan Saya Istri Saya Dan Anak-anak Saya Saya Tidak Tahu Apa Yang Mereka Bikin Saya Tadi Sore Mau Kesini Mau Kontrol Tidak Bisa Padahal Kebiasaan Saya Setiap Acara Yang Saya Hadir Saya Buat Selalu Saya Kontrol Saya Cek Ini Saya Tidak Bisa Tahu Pokoknya Pak Fadel Jadi Penganten Katanya Begitu Kan Ya Namanya Hari Penerbitan Buku Yang Ketujuh Puluh Tahun Menentukan Buku Yang Spesial Yang Pastinya Saya Sebagai Istri Pak Fadel Muhammad Dan Juga Anak-anak Saya Yang Luar Biasa Yang Selalu Memberikan Dukungan Untuk Pak Fadel Untuk Selalu Berbuat Untuk Bangsa Dan Negara Yang Pastinya Mudah-mudahan Buku yang dibuat Pak Fadel Bisa Menjadi Pegangan Juga Untuk Anak-anak Muda Kita Dan Juga Sebagai Sejarah Hidup Untuk Suami Saya Tercinta Tercinta Mari kita Berikan Tepuk tangan Yang Meriah Sekali Untuk Bapak Fadel Muhammad Dan Ibu Hana Hasanah Meng Amger Tepuk tangan Eber Esai Tepuk tangan S significantly selamat menikmati selamat menikmati tidak pernah muncul mungkin karena pandemi itu Pak ya oke Pak Fadel tadi saya melihat perjalanan biografi Bapak yang melalui video tadi Pak ya yang sangat luar biasa yang mungkin bukan dari siapa-siapa menjadi seperti sekarang ini Pak Fadel ya luar biasa sekali ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fadel ya oke tapi sebelumnya saya akan panggilkan dulu putra-putri tercinta dari Pak Fadel ya kami mohon kepada Tania Naila Nabila Fikri dan Fosan ya tentunya kesuksesan dari Bapak Fadel Muhammad ini adalah berkat tadi sebuah keluarga yang sangat luar biasa ya Fais Fais kan Fais ya boleh tepuk tangan sekali lagi ya Pak Fadel dan Ibu Hana malam hari ini ada yang sangat spesial mereka akan menyampaikan satu persatu ya mungkin ada yang mau disampaikan perwakilan aja oh perwakilan mungkin diwakili oleh Nabila Nabila ada yang mau disampaikan kepada seorang Papa yang sangat dicintai oh ketengah-ketengah sedikit yes ini dokter spesialis bedah plastik ini jadi kalau mau mempercantik diri boleh ke dokter Nabila gratis Pak Fadel yang ngatur nanti Papa bunga ini adalah jadi Pak bunga ini adalah wujud perwakilan dari cinta kita semua dan rasa bangganya kita semua karena Papa telah menjadi telan dan terbaik untuk kami baik itu dari ucapan ataupun dari perbuatan sehingga selalu memacu kami untuk menjadi terbaik di bidang kami terima kasih Pak we love you so much terima kasih boleh tepat tangan untuk Nabila Tania dan Naila Pausan dan juga Kak Adik ada lagi yang mau disampaikan silahkan Pausan sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun untuk untuk umur yang ke-70 tahunnya bagi kami anak Pa Fadel Muhammad Papa selalu menginspirasi kami dari day one saya teringat tahun 2004 saat itu saya berusia 11 tahun ayah saya berusia 52 tahun di tanggal ini 18 tahun lalu kami merayakan ulang tahun apabila Papa dan Mama ingat di salah satu restoran di Gorontalo bernama Blue Merlin Black Merlin disitu lokasi tersebut berjarak 30 menit dari lokasi rumah kita tinggal dan di perjalanan itu saya teringat di mobil Papa bertanya kepada saya Fauzan kenapa muka kamu murung saya bilang bahwa saya lagi bete urusan di sekolah dan lain-lain beliau menyampaikan kepada saya bahwa salah itu merupakan hal yang wajar manusia terlahir untuk salah dimana kita bisa berlari setelah kita jatuh maka dari itu saya selalu menyampaikan sama Papa bahwa you are my inspiration dan kita sebagai anak sangat bangga memiliki Papa seperti Papa karena Papa mengajarkan kita untuk bisa sukses secara bisnis sukses berorganisasi dan berpolitik dan insya Allah kami mengikuti itu dan kami akan berharap berjuang di usia kami nanti di usia 70 tahun dapat seperti Papa dapat membagakan untuk anak kami terima kasih selamat ulang tahun sekali lagi Papu terima kasih Pak Uzan ya ini adalah tadi ukaman yang luar biasa sekali ya Pak Uzan karena tokoh seorang Bapak Fadel Muhammad yang sangat dikagumi oleh seluruh putra putin tercinta baik Pak Fadel mungkin biar stay aja disini tetap ya ini tepuk tangan doh dong ini saya baru ketemu keluarga yang cantik-cantik semua ganteng-ganteng semua ya saya rasanya bangga ini bisa sama-sama ini cocoknya bunganya bukan buat saya buat buat istri saya tercinta oke oh Bapak kita lihat ini ada foto-foto yang waktu Pak Habibie ke Gorontalo ini mungkin Pak Fadel bisa jelaskan ini dengan ini Pak Habibie waktu ke Gorontalo berkunjung ke kampung halaman beliau saya tunjukin kompleks keluarga-keluarga beliau beliau jadi tahu dengan ibu ya Pak ya dengan ibu Habibie dengan ibu Almarul Ibu Ainun ini dimana Pak bisa diceritakan gambar yang dilayari Pak SBY Presiden SBY ketika ke Gorontalo saya pokoknya adalah jagung sehingga beliau ekspor jagung melihat produk jagung dan panen jagung di Gorontalo bersama ibu Almarul Ibu Ani sedih iya ini dengan Pak SBY dan Almarul Ibu Ani ya Pak ya di Gorontalo selanjutnya ketika saya menjadi menteri kelautan dan perikanan maka saya ketemu dengan untuk mengatur kelautan adalah Raja Monaco Prince Albert itu ketua daripada Ocean oh ini Prince Albert dari Monaco dia ketua daripada Ocean baik ini selanjutnya ini dengan Presiden Soeharto ya waktu saya Gubernur tiba-tiba ada perasaan dari istri saya Ibu Hana ingin sekali berpotret dengan Pak Harto beliau tidak terima tamu lagi sudah tidak bisa terima tamu tidak mau terima tamu tapi kemudian kami minta pada keluarganya akhirnya kami diterima berlebaran ke rumah beliau dan itu Naila masih bayi itu yang tidur siapa ya Pak ya Naila masih bayi ini dia Naila yang udah besar begini dulu masih bayi masih bayi sekarang sudah besar ya sudah baik selanjutnya Pak Padel ini ini dengan keluarga saya adik-adik nah ini dia keluarga besar daripada Ibu Hana Syahab keluarganya besar sekali ini kalau dikumpul ini saya dengan anak-anak ini keluarga besar ya Bapak Padel dan Ibu Hana masih ada sudah oke selanjutnya terima kasih Bapak Padel dan Ibu kita sebelum ke acara selanjutnya kita foto bersama dulu bersama seluruh keluarga selamat menikmati baik Bapak Ibu sekalian masih banyak keseruan yang akan hadir pada malam hari ini salah satu adalah penampilan spesial dari Krista Yanti silahkan Krista Yanti ijin senior kami Bapak Ibu semuanya selamat malam selamat panjang usia yang bahagia lagu ini mengantarkan sebuah cinta dari Bapak Fadel Muhammad yang malam hari ini seperti James Bond ya luar biasa gantengnya nyonya-nyonya juga cantik sekali Kak Hana mencintaimu seluruh hidupku selama selamat menikmati selamat menikmati setia setia menangani walau di hati saja seluruh hidupku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terramat berarti di hatiku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Saat ini saya ucapkan selamat juga untuk sahabat kita semuanya. Kahana yang super detil, super hebat. Menampingi Bapak dan juga putra-putri yang cantik. Mudah-mudahan lagu Mencintaimu bisa memberikan kehangatan dan suasana yang indah. Menambah kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan lagu yang berikut ini juga pilihan dan ungkapan hati seorang istri untuk Bapak Fadel Muhammad. Selamat bila berkenan saya mengajak Ibu dan Bapak untuk bersama-sama untuk menikmati lagu ini dengan slow dance. Karena lagu ini saya yakin punya arti yang luas sekali untuk beliau berdua. Kalau saya tinggalkan saya, saya akan berdua. Leap me in your way So I'll go But I know I'll think of you With every step on the way Gak boleh cemburu yang lain Mungkin ada mantan-mantan disini And I Will always love you I I will always love you And I Will always love you I I will always love you 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you I'll see you Video Malam ini bagaimana kalau kita lakukan apa yang dilakukan David Copperfield Tapi dilakukan oleh Yang berulang tahun hari ini Pak Fadel Muhammad dan Bang Fauzan Pohon tepuk tangannya Siapa yang setuju? Ya Pak Fadel masukkan tangannya ke dalam kotak yang persis sama seperti yang digunakan oleh David Copperfield Pohon tepuk tangannya ke dalam kotak yang digunakan oleh David Copperfield Pohon tepuk tangannya ke dalam kotak yang digunakan oleh David Copperfield Yang